Lipocong TPU Lositu 9001 Semoga amal ibadahnya diterima Amin Sudah ayo ibu-ibu dan bapak-bapak kita pulang Wah ada ipin dan pak RT lainnya ternyata disini guys Wah kuburannya menyala tiba-tiba asapnya berwarna merah Wah Ha 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 Aku adalah pocong mereka melupakan tali pocong aku kok pocongnya kayak skrim ya Gak apa-apa deh Pak RT lagi tidur Pak RT Pak RT Yuhuuu Pak RT Eh Hah Ada apa lagi Cong Kan elu udah dikuburin Tali pocong aku enggak gelet buka Kalau soal itu saya enggak tahu Cong Coba lulutannya Ucok Ya udah pak RT Terima kasih Iya iya Cong Sama-sama Cok bangun Ucok Bangun Ucok bangun Ucok Azim Kagetin aja Lu Cong Cong Tali pocong aku belum kalian buka Astagfirullah Lupa gue Cong Maaf ya Cong Astaga Tolong lu Bukakan tali pocong Gue Iya iya Cong Nanti gue Bukakan tali pocong Lu Tenang aja Tenang aja Awas ajalah Kalau enggak Lu Bukakan tali pocong Gue Aduh Gue bisa lupa Gue buka Tali pocong Tadi Biarin aja Lain situ Mending gue lanjut Tidur Di satu malam Ipin pun berjalan Tolong bukakan tali pocong 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 Akanku hadang mobil ini Lari pocong Keesokan harinya Di kampung halaman Yucok Gue harus buka Tali pocongnya Biar pocong Gila itu Enggak Gantayangan lagi Tapi Pocongnya itu Aneh ya Tapi gue Mandi dulu lah Udah 3 hari Gue enggak Mandi-mandi Ada gambar kucing Ada gambar kucing ya Di gambar ucok Mandi dulu Tapi gue coba Tanya Pak RT Dulu lah Naik motor Mana moturnya Oh ini Langsung Kita ke rumah Pak RT Kita pergi Ke rumah Pak RT Namun disini Kita harus cepat Guys Oke Disana ternyata Rumah Pak RT Besar banget Cuy Awas Aduh Gitu pintunya Mana tau Pak RT Keluar Oke Pak RT Pak RT Keluar Pak RT Woy Pak RT Pak RT Keluar Woy Pak RT Hmm Gimana dia ya Hmm Oh Ada cewek Cantik nih Dateng Pak RT Keluar tadi Sebentar Oh Anaknya Pak RT Ya Dalam hati Wah cantik juga ya Anak Pak RT Hmm Tapi Mana mungkin Dia mau sama gue Sedangkan gue jelek Sadar sih Ucok Hmm Tapi kalo jodohkan Nggak kemana-mana Semua Udah ada yang atur Halo Kok Diam Aja Bang Oh Iya Pak RT Nya Kemana ya Adik Keluar Tadi Nggak tau Entah kemana Mungkin Ke balai Desa Oh Yaudah Terima kasih ya Iya Sama-sama Ayo kita pulang sekarang Motorku mana tadi Ya ampun Motor sudah diambil lagi Kita ambil Mobil setan ini Keluar kau setan Oh Semuanya setan Di dalam ini guys Wah Mereka tidak keluar juga Dari taksinya Aduh Alamak Ada pak polisi Itu lagi disitu Oke Itu ada apa ya Rame-rame Wow Semperin Ah Oke Kita akan Semperin Oh Tung Kita parkir disana Mobilnya Anti maling katanya Oke Iya Pak RT Kampung kita Udah diteror Sama arwah Pocong Pak Pak Bagaimana nih Pak Tenang Para warga Masalah ini Bisa kita selesaikan Jangan Terbawa emosi Kayak mana Nggak emosi Pak RT Kampung kita Udah diteror Sama arwah Pocong Pak RT Tenang Ibu-ibu Sama bapak-bapak Ini semua Kesalahan Ucok Ucok lupa Ngebuka tali Pocongnya Jadi Pocong itu Selalu Gentayangan Memang kau Ya Gara-gara Kau Kami semua Digentayangin Sama tu Pocong Pokoknya Kami Nggak mau Tau Elu Harus Ngebuka Tali Pocong Biar Pocong itu Nggak Gentayangan Lagi Iya Ibu-ibu Sama bapak-bapak Ucok akan Selesaikan Kasus Tali Pocong Ini Apakah Kamu serius Cok Iya Serius Pak Ucok akan Bertanggung jawab Atas kasus Tali Pocong ini Dah Sekarang Ibu-ibu Sama bapak-bapak Boleh Bubar Karena Kasus Ini Ucok Ya Akan Tangani Baik Pak RT Kami Bubar Kami Bubar Makasih ya Cok Udah Mau Bantu Selesaikan Kasus Ini Ini kan Emang Kesalahan Ucok Jadi Ucok Akan Bertanggung jawab Atas Kasus Ini Pak RT Yaudah Cok Kamu ntar Malam Hati-hati ya Iya Pak RT Tenang Ucok Pemberani Pak RT Pulang Sudah Bubar Bang Ini Pen-pen-pen-pen Setan Gak Turun-turun Dari Mobil Mereka Kira Aku Ini Masih Jadi Apa Ya Supir Taksinya Oke Kita Sampai Pukul 23 Kosong Malam Ah Masa Gue Pergi Sendirin Ke Kuburan Coba Gue Ajak Vian Siapa Si Vian Guys Halo Vian Iya Ini Ucok Iya Ucok Ada Apa Kawani Gue Yuk Aduh Maaf Cok Gue Lagi Sibuk Nih Banget Sekali Nih Emang Lu Lagi Ngapain Gue Lagi Bikin Diam Nih Cok Oh Vian Diam Diam Ini Vian Jadi Gue Gak Bisa Kawan Lo Maaf Ya Cok Oh Yaudah Gak Bapak Vian Dah Dah Ya Yaudah Gue Sendiri Aja Yang Buka Tutali Pocong Ini Demi Anaknya Pak RT Ada Maunya Si Ucok Naik Motor Wow Kita Pakai Kita Kemakaman Guys Tempat Kemakaman Ucok Pergi Tengah Malam Sedangkan Para Warga Ubin Ibin Mereka Semua Terlihat Tidur Nyenyak Mereka Ini Demi Mereka Si Aku Jadi Begini Untuk Mereka Kalau Aku Tidak Membuka Tali Mem Ya Membuka Membuka Tali Pocong Itu Mereka Tidak Bisa Tidur Nyenyak Dan Bisa Bisa Mereka Akan Demo Lagi Guys Jauh Juga Pemekaman Wih Awas Hati Hati Cok Semua Ada Di Tangan Elu Cok Kamu Harus Selesaikan Malam Ini Cok Kalau Bidah Nanti Bahaya Cok Oh Ternyata Disana Tidurannya Ternyata Ternyata Menunggu Guys Parkir Disini Biar Enak Nanti Kalau Mau Kabur Oke Ternyata Gue Jadi Merinding Ya Ah Gue Harus Berani Demi Anak Pak IRT Itu Itu Dia Kuburannya Gue Harus Gerak Cepat Nih Mumpung Pocongnya Lagi Gada Bongkar Kuburannya Ayo kita Bongkar Kuburannya Cepat 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 Ucok Pun Menggali Kuburan Si Pocong Itu Pocongnya Guys Ucok Pun Membuka Tali Pocongnya Dan Pocong Pun Datang Aduh Pocong Datang Arwahnya Loh Kok Lu Keluarin Jasad Gue Cok Gue Cuma Bantuin Loh Buka Tali Pocong Lu Makasih Ya Cok Udah Mau Bukain Tali Pocong Gue Iya Cok Sama Sama Tapi Nanti Kalau Udah Siap Lu Kembali Lagi Kayak Semula Baik Cok Baik 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 Oke Mantap Ucok Pun Berhasil Ngebuka Tali Pocong Ya Jangan Lupa Subscribe Ya Ke Channel Viano Gaming Itu Yang Membuat Dayum Ya Guys Terima Kasih Ya